Hai Hai guys kembali lagi YouTube channel jagoan helm bersama gua Alivia di video kali ini gua akan nge-unboxing brand lokal yaitu kayak TN Express nah dia ini motif baru ya guys dan eh kalau menurut datanya ini dia warnanya balance red gun metal yang pembalapnya itu Isaac finales Nah sebelum yang gua buka pembalap Ishak finales itu pernah ada di pernah ada motifnya tuh di KYT yang NFR nah sekarang yang NX race ini ngeluarin yang risaknya juga nih dan pembalap Ishak finales itu dia pernah gabung di Moto2 Moto3 dan terakhir dia gabung di Super Sport World Championship dan dia masuk ke tim Yamaha Oke selanjutnya gua buka motifnya seperti apa Oke ya ini dapet kardusnya dapet styrofoamnya ini buku panduannya guys dan stiker-stiker KYT cintai produk lokal Oke ini Mari kita taruh dulu dusnya oleh ga dan kita ambil donatnya kayak wow aja udah bisa ngeliat들을 mampir dasaran kan See biar nggak lama deh kita buka deh sudah nears Wow ternyata dia tuh Ada lambangnya juga guys Efek 32 Isak finalis dan motornya itu Nomor 32 Keren 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 motifnya sih menurut gue keren ya guys Jadi walaupun Gue aget sih soalnya kan dia kayak terang gitu Tapi cocok aja gitu guys Sama perbaruan hitamnya Terus disini tuh kayak ada tulisan 32 32 32 32 Motornya sih isak gitu nomornya Itu kayak gak ngejreng banget Tapi cocok gitu perbaruannya antara Bukan orange sih guys Itu kan red gun metal Dengan Motif-motif yang hitam ini guys Tuh kayak keren tuh Dan dia enteng Oke Gue pengen kasih tau dulu nih Kalau menurut gue Bentuknya ini Dia condongnya ke Oval tapi Agak memanjang gitu ya guys Sini Terus dia juga Lebih membulat belakangnya Oke Nih kalian bisa lihat sendiri Kalau kalian pengen rasakan Beli Nah Kalau untuk bahannya ini Dia Tri-composite Tiga nih Yang pertama itu Ada termoplastik Ada fiberglass Sama ada karbonnya Wow Oke Gue pengen gak sih tau gue kalian Fitur apa aja yang didapat Untuk bagian ventilasi dulu Dia ini ada di depan mulut nih guys Di bagian ventilasinya itu Ada tulisan brandnya K-Y-T Tuh Dia ada di lubangnya sini Terus di bagian sininya juga ada Tuh Nah Dia juga ada di bagian sini guys Tuh Oke Kecil-kecil tapi lumayan banyak Terus di bagian belakangnya ini Dia Terdapat Empat Satu Sebelah kiri Duanya di tengah Sama sebelah kanannya sini Oke Kecil-kecil tapi cukup banyak Dan dia ini Visernya sudah Flat viser Tuasnya ada di sebelah kiri Dan dia dapat TOPnya juga Oke Tuh guys Nah Sekarang bagian Dalamnya Kalau Busa sih Cukup Enaknya itu Setiap gue nge-review kayaknya itu Enak-enak aja ya guys Cintai produk lokal Akanya Dan dia ini Tali pengunciannya Sudah double diri Yang pasti aman Terus Dia juga Ada Emergensi Quick Release Dia juga ada Cingatnya Ada Noseguardnya Dan dia ini Ada Lubang Intercomnya Supaya lebih jelas lagi Nanti disinematikin Sama Bang Radu Oke Terus kalau gue baca ini Dia itu Ternyata Wow Dia ada Classes Fit Jadi buat orang yang berkacamata Kayak gue Cocok Banget nih Sama helm ini Nah dan dia ini Belum ada Double visernya Karena ini Diperuntukkan untuk Balapan Harian juga bisa Tapi ini Lebih ke balap Kalau kalian pengen Yang ada double visernya Beli yang kayak TNFR Yang motifnya Isak Juga ada kok Oke Oke Sebelum gue coba Gue pengen kasih tau ke kalian nih Berat yang ada di data Ini ukurannya L ya guys Dan dia ini Beratnya 1350 Plus 50 Ya sekitar 14 lah Enteng lah guys Aman nih Kalau buat balap Oke Tapi jangan balap Liat Saatnya gue mencoba Balak lava Wih Jangan kaget ya guys Gue ngeliat ekspresi gue Dilempar balak Sama Bang Adit Oke guys Gue sudah memakai kacamata Dan saatnya gue mencoba Guys Kita buka dulu double ringnya Yuh Oh iya Dia kan udah ada TOPnya Jadi Kalian bisa Pake pin lock Tapi dijual terpisah ya guys Kita coba Coba Wow Mari kita buka Oke Ini ukurannya L Ukuran pala gue tuh Antara M atau nggak L Gitu ya guys Mari kita coba Wih Bener-bener berfungsi ini Fitur glasses Gue kasih tau dulu Tampak depan Sebelah kanan Sebelah kiri Belakang Pulsor balik Oke Gue akan ngejelasin Feel apa yang gue dapet Dia ini Enteng Di pala gue Terus Apa ya Busanya itu juga Lembut Terus dia ini Kayak lebih tebal Di bagian sini loh guys Bukan di bagian sini Tapi di bagian sini ya Tapi nggak mencengkram gitu Pokoknya aman Terus untuk Kacamatanya ini Yang di glasses fitnya ini Bener-bener gampang banget masuk Terus nggak ada ganjilan sama sekali Atau Tenang aja Nggak bakal patah kok Karena ini fiturnya Bener-bener berfungsi Terus untuk bagian belakangnya tuh Busanya tuh Bener-bener lembut guys Oke Ini namanya juga motor Untuk balap ya Jadi kan harus Yang bener-bener safety Aman dan Nyaman Oke Oke setelah gue Nge-unboxing Motif baru dari KYT NX Race ini Yang balance Red Gun Metal Yang pembalapnya Isak Finales Nah Kalian bisa beli Dengan harga 3.100.000 Dan belinya itu Dimana Di Jaguan Helm Tempatnya di Ruku Arkadia BDSR U20 Grand Galaxy Bekasi Selatan Rumahnya jauh nih Di luar Bekasi Di Jakarta Tenang Cek aja marketplace kita Linknya ada di bawah ini Oke Jangan lupa di Like Comment Subscribe And share Ke teman-teman kalian Biar bungkus helm ini Bungkus 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 Terus yaudah See you next video Gue Livia Daaah